Halo sepak bola, ya disini gue akan bahas tentang match terakhir ya, sekaligus penentuan gelar dari Liga Spanyol dan Liga Perancis Ya gue sambil lihat beberapa datanya dulu ya Pertama kita ke Liga Perancis dulu disini Main belum, kalau belum main langsung ke Liga Spanyol aja Liga Perancis belum main, berarti kita langsung ke Liga Spanyol aja Yang Liga Spanyol ini cukup menarik ya, dimana tadi pagi gue juga sempat menonton walaupun partainya gak begitu malam ya Kalau misalkan waktu Indonesia jam 11, cuman ya effortnya ini cukup menarik Dimana baik Madrid maupun Atletico ini dua-duanya tampilnya hati-hati kaling pertama Mereka sama sekali gak mau kalah Ibarat ya kegubulan satu itu juga diperupakan aib lah istilahnya Karena lawannya pun bukan lawan sembarangan juga Apalagi Madrid, Madrid lawannya Villarreal tadi pagi, sedangkan Atletico Ya walaupun lawannya cuman Valadolid, cuman disini yang yang apa Yang patut diperhatikan adalah ya kalau misalkan lu ketemu tim yang Tim apa, tim yang udah mendegradasi Jadi ibaratnya Valadolid ini kan kalau gak salah peringkat 17 ya 17 atau 18, jadi istilahnya mereka ini tampil nothing dulu saja Ibarat mereka dapet, apa namanya, mereka dapet space dapet peluang ya Mereka bisa lakukan itu Dan disini kembali gue nonton memperlihatkan bahwa Bahwa apa namanya, bahwa mental juara itu penting ya Untuk sebuah tim, dan disini gue melihat bahwa suntikan mental dari Suarez ini penting Kepada tim Atletico, karena pressure-nya Atletico ini berat loh Karena waktu pertengahan musim Atletico ini unggul 12 amka Terus sampai bulan Januari kalau gak salah Nah cuman akhir-akhir ini berapa bulan terakhir ngedrop lah Ngedrop, 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 ngedrop Sampai akhirnya selisih 2 poin doang dengan Madrid Nah Madrid ini juga perlu diacungi jempol mental juaranya Sempat terseok-seok di awal musim Ya cuman berkat mental juara dari pemain-pemain senior Kayak ada Bensema, Modric, Acemiro, Cross, Dom, ada Ramos Keepernya, ada Portoas, segala macem itu kan Bukan pemain abal-abal ya Istilahnya ya pemain ini juga punya mental juara Dan ngejar juga tuh Madrid Sampai di pekan kemarin, pekan terakhir kemarin Kalau gak salah poinnya 83-81 Nah itu si 2 poin Nah disini menarik tadi match-nya Madrid sempat panik ketika mereka kebawalan dulu oleh Villarreal Di babak pertama ya Lewat Yeremi Pino ini Ya mereka panik Sampai di babak kedua Dan disini gue lihat Bensema Emang musim ini ngelayak jadi kuncinya Madrid Sempat apa Sempat ketakul juga tuh Cuman di anulir di menit kelima puluhan Dan di menit ke delapan puluh tujuh Ya walaupun gue bilang udah telat juga Karena di lain pihak Atletico Sudah unggul lebih dulu Dengan dua satu Sampai di menit enam puluh tujuh Dan disini gue lihat Suarez ini memang memegang peran penting juga Untuk Atletico musim ini Walaupun orang mungkin bilang ya Ya udah abis blablabla segala macem Ya yang gue lihat juga secara skill Memang dia udah menurun Cuman kita lihat juga Bagaimana seorang mental juara Pemain juara Winner Champion Yang sudah bertahun-tahun Dia lakukan di Barka Dia mampu Tuangkan kepada Para pemain Atletico ya Kalau misalkan kita lihat dari squad Siapa sih pemain Atletico yang udah pertanyaan juara Nggak ada kan Coba kita lihat dari squad Sisa 2013 Siapa Nggak ada Ya mungkin koke doang Sisanya siapa Nggak ada kan Pemain baru semua Dan disini Suarez ini mampu juga menuangkan bahwa Oke Kita masih unggul dua poin Kita tenang Dan yang harus kita lakukan Satu adalah Nothing too low Kita masih punya tiga angka Dan kita lebih unggul Dan disini Atletico main lebih enjoy Dan disini juga gue melihat bahwa Sebenarnya Pressure-nya Madrid ini memang jauh lebih besar Ketika banyak orang bilang Madrid Blah-blah-blah Akan membalap Atletico Segala lain macem Di pekan terakhir Cuman gue bilang Hey This not Mathematics Terlihat ini bukan matematika Yang memiliki ilmu pasti Satu tambah satu Sama dengan dua Cuman ini adalah sepak bola Yang satu tambah satu Hasilnya belum tentu dua Dan disini terlihat Lo menang Dapat tiga poin Belum tentu Lo bisa Jadi juara Karena di lain pihak Tim saingan lo juara Nah inilah terbukti Dan ya Setelah tahun 2013 Atletico ini Bisa juara lagi Alias mereka butuh Kalau gak salah Sembilan Sembilan Atau delapan tahun lah Dan Mekanisme transfernya pun sama Ketika tahun 2013 Di pekan terakhir juga Ketika itu mereka ketemu Barca Skornya satu-satu David Villa pula Yang ada di tim Atletico Alias mantan pemain Barcelona Dan sekarang Mereka lakukan itu lagi Ada Suarez Mantan pemain Barcelona Penantu juga di Menit-menit terakhir Walaupun lawannya bukan Tim gede ya Alias beda Kalau ketika itu Mereka hasil satu-satu Lawan tim gede Puan Barca Sedangkan disini Mereka menang 2-1 Lawan Valadulid Cuman ini gue bilang Yang perlu Patungi jempol adalah Ketika mereka Kalau gak salah Udah tinggal dua poin ya Di 3-4 pekan terakhir lah Apa 5 lah Gue udah Rada lupa Nah disini Seharusnya Kalau misalkan Tim yang Tim hijau ya Alias bener-bener Tim yang gak punya Mental juara Mereka akan turun Itulah yang Kalau misalkan di Italy Lu bisa lihat Contoh ada AC9 Atau misalkan di Liga Champion Lu bisa contoh ada Leicester Leicester itu Berpekan-pekan Menduduki Peringkat 3 Liga Champion Dan akhirnya Merosot Nah disinilah yang harus Kita lakukan juga Bahwa Apa namanya Bahwa Ya lu gak butuh Sekedar pemain muda Tapi lu juga butuh Sekedar Seorang pemain berpengalaman Yang memiliki Mental juara Dan Ya walaupun Skill-skill udah menurun Cuman kan lu bisa lihat Soalnya lu ada seorang Panutan di ruang ganti Nah Inilah kombinasinya Kalau gue bilang Untuk Atletico musim ini Udah pas Jadi ada kombinasi Pemain muda Dan pemain tua Apalagi Komposisi squad Kan gak banyak berubah Nah Itulah salah satu alasan Mengapa gue bilang Atletico lebih layak Juara musim ini Sedangkan untuk Madrid Madrid ini Masih terlalu banyak Pemain tua Yang udah menurun Di Masih Pemain tuanya masih Memegang peran Inilah Peran penting Zaman-zaman Di Ronaldo Kan Masih ada Benzema Modric Casemiro Cross Ramos Paran Jadi istilahnya Ya udah terlalu banyak Pemain tua juga Kadang-kadang Marcelo juga Masih dipasang Sedangkan pemain mudanya Kayak Rodrigo Kayak Vinicius Kayak Blanco Valverde Masih Ya Levelnya masih jomplang lah Masih jauh Jadi istilahnya Gue gak heran Madrid ini Musim ini Terutama sering banget Bilangan akal Lawan tim-tim yang Tim-tim yang Apa namanya Tim-tim yang bertahan Karena apa Pertama dari segi taktik Dan gak banyak perubahan Yang kegembang dari Sekili individu pemain muda Masih belum berkebang Sedangkan dari pemain tua Ya udah menurun Lo bisa lihat Benzema usia 33 Modric usia 35 Ramas usia 35 Lo suruh lari-lari 90 menit Gue rasa ya udah menurun juga Jadi itu salah satu alasan Kalau gue bilang ya Madrid musim ini Memang gak layak juara Sekaligus juga Untuk Menjadi bahan perbenahan Untuk musim Kalau misalkan Lo dengan sepat kuat Terus Lo gak akan kemana-mana Musim ini aja Masih bagus Mereka bisa masuk Semifinal Liga Champion Masih bisa masuk Ranking 2 Nah Gue akan bahas Barca dikit Barca ini Kalau gue bilang Peringkat 3 ini ibarat Lu udah Lu udah ibarat Lu udah Apa namanya Bisa improve lah Musim ini terutama Ya Kuman ya Kuman ini Walaupun kemarin menang Saco Potong Gue gak akan bahas Pertanyaan Tapi lebih bahas 38 pekan Yang sudah mereka lalui Di awal musim Sebenarnya cukup menjanjikan Dengan Ada Potinho Lalu gila-gila Segala macem Ya Secara permainan It's okay Cuma secara Pertengahan musim ya Kondisi internal Manajemen Terutama dari Siapa tuh namanya Matan presidennya Barca Setelah tak mengundurkan diri Buat kasus Blah-blah-blah Ditambah Messi Ngambek Lalu ditambah Pemain muda Kayak Ansu Vati Kedera Itu Ansu Vati kan Sebelumnya Jajah di tulang punggung tim ya Sampai Apa namanya Sampai Barca Merosot ke ranking 8 Karena pemainnya Gak bisa Berkembang Gak bisa berjalan Cuman Mau masuki Kalau gak setelah tahun baru Setelah tahun baru Mereka ngegas Cuman mereka ngegas Dan mental Dan ketika masuk Tiga-empat pekan terakhir Terutama ketika Lawan Siapa itu Jaltavigo atau siapa Mereka kehilangan momentum Dan disini Gue lihat bahwa Barca ini mentalnya Masih belum kuat Karena disini Gue bisa lihat bahwa Yang pertama Pemain mudanya Masih Banyak yang goyang Alias Belum siap Untuk bisa masuk Perebutan gelar Yang kedua Pemain tua nya ini Udah gak bisa nopang Kayak Busquets Kayak Messi Kayak Alba Ya bukan Sesuap leader Yang bisa kita jumpai lah Beda dengan Atletico Atletico ini Sumpah main mudanya Udah mateng Pemain seniornya Apa namanya Pemain seniornya Ini bukan Pemain senior Sembarangan Alias istilahnya Lu datang dari Sebuah tim besar Dan lu bisa ngangkat Tim ini Untuk bisa jadi juara Ya Jadi itulah Secara sikat Yang gue bilang Kalau Ya mental juara Itu penting Dan disini Kita bisa lihat Di Perumutan gelar Liga musim ini Oke Sekian dulu